Intro Selamat siang peran netizen, menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Dari tim ahli KPU begitu menyatakan bahwa si rekap itu Tidak ada gunanya Kalau tidak ada gunanya, kenapa dipakai oleh KPU? Secara logika kan seperti itu Dan hari ini kita lihat saja bahwa tim ahli dari KPU sendiri Menurut saya pribadi sudah blunder Bahkan dibalik ini semua Si rekap itu maksudnya apa? Kok begitu dimunculkan seperti itu? Maka saya katakan sejak awal Kalau memang ya si rekap ini adalah Ada pengakuan yang kemudian ini tidak ada gunanya Maka kenapa kok dijadikan sebagai acuan? Bahkan, bahkan satu sisi begitu Si rekap itu ya dengan ci hasil Maaf, dengan rekapitulasi yang disampaikan oleh KPU disitu Begitu kan, ya hampir mirip mereka Jadi kalau memang tidak ada gunanya Kenapa? Seolah-olah rekapitulasi yang ada dari KPU Ya, acuannya itu adalah si rekap Jadi logikanya kan Apa namanya Menurut saya pribadi Begitu kan ya Agak-agak ada nuansa-nuansa yang kemudian Bersifat politis begitu Ketika tim ahli dari KPU menyatakan seperti itu Begitu Salah satunya mereka ketika mereka disidang Apa namanya? Disidang mahkamah konstitusi Mereka banyak bercerita begitu kan Bahkan dari MK sendiri mengatakan ya Dikritik besar Dikritik habis-habisan Apa namanya? Tim ahli dari KPU ini begitu Bahkan ya pengakuan dari orang Di balik si rekap ini begitu kan Bahkan sampai-sampai Tim amin ya Sekakmat kira-kira seperti itu ya Sekakmat KPU bawah selu hingga ya Kosum dua tidak bisa berkutik Bebak belur kira-kira seperti itu logikanya Logika sederhananya begitu Maka ini ketika mereka menyampaikan kepada publik disitu begitu kan Justru seharusnya kan Apa namanya? Memberikan titik temu begitu disitu begitu Kepada apa namanya? Kepada masyarakat Memberikan kepercayaan terhadap masyarakat Tapi malah mereka bercerita ya Dengan menunjukkan data-data yang ada Justru mereka Menurut saya pribadi blunder kepada KPU sendiri begitu kan Maka kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya hari ini Apa yang dimereka sampaikan kepada publik Dianggap si rekap itu tidak penting Nah dan kalau memang tidak penting Kenapa kok mesti dipakai begitu oleh KPU begitu kan Bahkan serilkon Terus kemudian Yang ada selama ini begitu kan Acuannya kan Cih hasil disitu begitu Ya Cih hasil manual Terus kemudian kalau memang si rekap ini bermasalah Kenapa kok? Mesti ya Kok mesti dibela Nah itu kan pertanyaan penting bagi kita begitu Saya kira Inilah yang menjadi perdebatan-perdebatan sekarang Ini terkait dengan adanya si rekap begitu kan Ya ini dibongkar habis-habisan oleh tim ahli KPU sendiri Tapi substansinya Mereka tidak kena apa yang dibicarakan Dan apa yang mau disampaikan Karena dianggap sebahwa si rekap itu sebagai bentuk ya Dukungan kepada Apa namanya Kepada Hasil rekapitulasi Tapi pada kenyataannya bertolak belakang mereka Justru si rekap ini akan menghancurkan Di dalamnya begitu kan Ya Bisa saja membuat kebohongan yang ada selama ini Jadi saya kira ini akan menjadi perdebatan-perdebatan panjang begitu kan ya Bahkan-bahkan ini Bahkan yang menjadi Apa namanya Menjadi Tolak ukur begitu Apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi Begitu kan Dia menyampaikan Wah si rekap ini penting Begitu kan ya Kalau tidak penting kenapa kok digunakan Dan itu yang menjadi pertanyaan penting Bagi mereka Nah Saya menganggap bahwa Apa yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu Justru ini blunder Kenapa saya katakan seperti itu Karena dia bercerita Terkait dengan adanya si rekap Tapi 100% mereka tidak paham Si rekap itu begitu Jadi dia hanya menceritakan bahwa Si rekap itu baik Terus KPU itu baik Ini baik dan sebagainya Begitu kan Karena mereka tim ahli Begitu kan Dari KPU nya sendiri Tapi pertanyaannya adalah Ada dugaan-dugaan penggelembungan Ya di dalamnya Terkait dengan situasi si rekap itu tadi Begitu Ya wajar ya Karena masyarakat Indonesia hari ini ya Apa namanya Melihat tontonan-tontonan tersebut Seperti itu Saya kira Banyak yang mengatakan Bahwa apa sih yang disampaikan oleh Tim hukum Tim dari apa namanya Ahli KPU sendiri disitu Begitu kan Kalau tahu pada hakikatnya Si rekap itu tidak ada gunanya Mari kita baca ini ya Bahkan dari Mahkamah Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Menegur Profesor Marsudi Wahyu Kisworo Ahli yang dihadirkan KPU Sebab Marsudi sempat Mengeluarkan pernyataan bahwa Membahas atau Mempermasalahkan si rekap Tidak ada gunanya Dianggap sebagai Suara kosong disitu Ini Pernyataan itu dikeluarkan Ya Marsudi Karena si rekap disebut Hanya alat bantu Dan tidak mempengaruhi Perolehan suara Secara perhitungan real Si rekap bagi dia Hanya sebagai Perhitungan Paralel ya Jadi kenapa kok digunakan Disitu begitu Jadi kalau Menurut saya pribadi Si rekap itu Udah lah Gak usah dipakai Karena tidak ada gunanya Misalnya Begitu kan Tapi sekarang patokannya Sebagai Dianggap sebagai Alat bantu Ya Justru ini kan Ada nuansa-nuansa Di dalamnya Bermasalah besar Si rekap ini Begitu Ini Jadi kita Ribut-ribut capek disini Bahas si rekap itu Apa yang Pepesan kosong Aja lah Kira-kira Gak ada gunanya Kecuali Kalau mau bikin Mau Nyalah-nyalahin orang Biasa aja Ya Bisa saja Kalau memang Mau nyalahin orang Apa saja bisa disalahin Tambah Marsudi Dalam persidangan kan Seharusnya tidak boleh Seperti itu Begitu Ya Ini Kalau ditampilkan ini Dalam persidangan itu kan Tidak boleh sebenarnya Seperti itu Begitu kan Maka Si Saldi Isra ini Menegur habis-habisan mereka Begitu kan Karena dianggap Sebagai Apa namanya KPU ini Tidak penting disitu Begitu Padahal ini penting sekali Begitu kan Untuk Menceritakan kepada publik Bagaimana alurnya Ceritanya Dan sebagainya Begitu Mana Menurut saya pribadi Ini blunder KPU-nya KPU-nya sudah Tim ahli KPU-nya Begitu kan Sudah Blunder Begitu Karena Bercerita mereka Terkait dengan Adanya Spekulasi yang ada Begitu kan Ya Karena Dia cerita Bagaimana si rekam Dianggap sebagai Peti kosong Dan sebagainya Begitu Dianggap sebagai Tidak ber Apa namanya Hanya alat bantu saja Dan sebagainya Begitu Jadi ya kita Kita harus menunjukkan Bahwa apa sih Yang sebenarnya Kalau C hasil itu Sudah didapatkan Ya Terus kemudian Ada penglembungan suara Di dalamnya Karena angkanya juga Tidak sesuai Dan sebagainya Ini yang mesti kita Telusuri Betul Di situ Begitu Jadi Kalau tidak Ada gunanya Lalu Lantas bagaimana Ini Begitu kan Bahkan Dianggap sebagai Peti kosong Dan sebagainya Peti kosong Dan sebagainya Saya kira Apa namanya Kalau memang Benar-benar Menunjukkan Keseriusan Kepada bangsa kita Ya Sebenarnya Audit saja Secara forensik Mau gak Kalau di audit Secara forensik Kan begitu Logikanya Bahkan ya Dari Ini Ini penting Kita gelar Karena didalilkan Ya Kepentingan kami Untuk menjawab Dalil-dalil dari Pemohon Marsudi Dihadirkan KPU Dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2004 Dia dihadirkan Khusus untuk menjelaskan Duduk perkara Sirekap Yang dipersoalkan Kubu Anis Baswedan Ya Dan Ganjar Paranowo Ya Bahkan Ini Menjadi Kritikan besar Kepada KPU Kalau Sirekap ini Benar-benar Dipakai lagi Disitu Tahun 2019 Kita Tunggu saja Oke Yang mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita Semua Jangan lupa Di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat Ini Jangan lupa 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 Jangan lupa